Sub indo by broth3rmax Cobain ya! Ah! Menyakin enak nggak? Enak! Gue tuh masaknya sepenuh hati buat lo! Guys! Hah? Gue masih nggak enak sama kalian semua soal kemarin Dan... Gue mau minta maaf Gue nggak akan ulangin kejadian kemarin lagi ya Udah laki Nggak usah diinget-inget lagi Ci Kita udah maafin lo kok Sekarang tuh yang penting kita fokus buat latihan band Nah... Mengenai band Ada satu hal yang mau gue kasih tau semua kalian Ngomongin apaan? Varel Varel mundur dari band Huh? Huh? Lu barusan bilang apa Ki? Varel mundur dari band Ya... Eki Lu seriusan? Kemarin emang sih situasinya kacau banget Bahkan kita semp... Ampe sempet cek cok kan? Tapi gue nggak nyangka banget tau nggak? Kalo Varel sampe mutuskan untuk mundurkan diri Mamai... Beta pikir tuh Varel itu dia cuma emosi sesaat saja seperti Beta Tapi ini dia kenapa harus keluar dari kotorong punya band tuh? Alasannya dia itu apa kawan? Gimana ya? Gini... Dia ngomong sama gue Dia bilangnya gini... Dia mundur karena dia ngerasa... Dia nggak bisa nyatu sama band kita Sama permainan kita Dia nggak bisa ngeblend lagi sama kita Permainan gitarnya dia itu loh Cuman gue rasa kayaknya bukan itu deh Ya... Mungkin dia marah sama gue kali Gara... Yang kemarin itu Sampai akhirnya dia memutuskan diri untuk mundur dari band Gue tau... Apa alasan Varel sebenarnya Tapi gue takut kalo itu gue ungkapin kanak-kanak Masalahnya makin runyam Dan... Yang gue bingungnya lagi Ini sekarang kan berarti kita kurang personil Siapa yang bisa gantiin Varel coba main gitar? Aku ada ide Apa itu nom? Kamu aja yang? Iya kan? Iya kan? Iya siang Aku bisa Cuman gini... Skill gitar aku nggak sejago Varel Lagipula sekarang posisinya aku lagi megang drum Ya nggak guys? Iya betul kawan Dan... Kita semua nggak ada yang bisa main drum juga Bingung kan? Nggak bingung sih Terus kemana dong? Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 Aku gak mau kamu kehilangan temen sama Ben gara-gara aku. Aku lakuin ini semua emang karena kamu. Tapi buat aku keluar dari Ben dan menjawabin temen-temen aku itu bukan karena kamu. Tapi karena mereka gak bisa ngehargain kamu, mah. Udah kamu percaya aja sama aku, kalau aku bakal baik-baik aja tanpa temen-temenku. Udah, mendingan sekarang mau pesen apa? Yang biasa. Yang biasa. Yang biasa. Ya, tunggu ya. Gue jadi gak kayak enak. Demi gue, Farah udah dijauahin temen-temen ya. Tepat. 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 Iyak mau pesan apa kamu yang mau pesan ini bisa mau pesan ini apa mikirin kamu halo udah jago kombal nih siapa yang ngajarin? eh kenapa sih yang dari tadi kamu ngeliatin kamu bengong terus ngelamun mikirin parel dia kenapa sih? gak tau ya kenapa dia ya aku tuh bingung kenapa sih kok sikap dia tuh mendadak berubah gitu loh masa gara-gara kita ke Bandung sih yang gak mungkin kan cuman perihal kita ke Bandung doang terus dia sikapnya berubah iya kan gak ada yang tau juga iya itu dia yang aku bingung ya apa sih itu anak? gak tau oh yang iya silahkan iya silahkan iya i fa kenapa? kenapa sih? kenapa muka kalian serius banget? iya memang serius iya lu tau gak sih kenapa parel kau berubah? kenapa? nanya gue yang mana gue tau lah iya kan lu mantannya parel gimana sih? iya sebatas mantan kan? ya siapa tau masih sering curhat pokoknya apapun yang berkaitan sama parel itu udah gak ada hubungannya lagi sama gue jadi jangan nanyain tentang parel ke gue lagi oke? gue lanjut dulu banyak pelanggan tuh makin gue oke gue gak bisa jujur sama lo kalo gue cerita soal apa yang dibilang sama parel tadi siang gue takut banget kalo hubungan lo sama parel metin berantakan gue minum dulu makasih sya sama ini semua lo siapin sendiri sya iya tapi please lo jangan ketawain ya gue tau sih masakan gue tuh gak seenak masakan ombak sama lo tenang aja sya cobain ya enak 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 gue tuh masaknya sepenuh hati buat lo oke gimana? enak gak? enggak enggak ihh Okta kanan ini kenapa sih bisa gak sih lo bilang enak aja supaya nyenengin hati gue enak sih enggak menghargain bang enggak rasa Engga Rasha, gue janda kok, enak kok masakan lo? Bener, oke kalo enak berarti mau lagi dong? Lo yakin masak sendiri? Iya lah, ini gue masak capek-capek buat lo, sama juga, oke A Ternyata lo bisa masak ya Cua? Bisa dong, kan gue gak cantik doang, tapi bisa masak juga, ya kan? Iya Syah Kenapa sih kebiasaan banget deh bongong-bongong kira-kira ini? Kenapa sih? Kamu tau gak sih yang aku udah pernah bilang, aku tuh gak suka ke kamu, diem-diem aja Mode silent kamu itu bikin aku khawatir, tau gak? Kenapa sih? Pikiran apa? Lama-lama kayak dukun ya, ayangnya Kenapa tidak dukun? Gak apa, kamu tuh ngerti aku banget gitu loh sebelum aku ngomong sama kamu Mbak Gimana kalo sekarang aku panggilnya kamu tuh jadi mbak dukun kerupuk kulit? Gue mau, jelek banget! Aduh bang, tuh jatoh! Ih, jatoh bang! Ya kan gak jatoh! Puasa, hehehehe Lagian gak jatoh juga, lebay banget Udah di duduk, duduk, duduk Mulain mau kulitikin lagi Enggak duduk Eh! Hehehe Jawab dulu pertanyaan aku ya, kenapa kamu diem-diem kayak gini, mikirin papa kamu tuh Varel Karena ada dua kemungkinan, jadi ya dijawab Lebih ke Varel sih, ayang Nah aku tuh bingung aja kenapa kok Varel tiba-tiba jadi berubah banget kayak gitu Apalagi sama aku, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dia sampai keluar dari band kita Terus juga gak tau aja gitu, kenapa sih dia bisa marah banget gitu sama kita Pokoknya, apapun yang berkaitan sama Varel itu udah gak ada hubungannya lagi sama gue Jadi jangan nanyain tentang Varel ke gue lagi Kenapa gue ngerasa kalo Riva tau sesuatu ya? Kayaknya gue harus ngomong lagi sama Riva Sebenernya apa sih yang dia sembungin? Hei Iya Kok malah jadi bengong? Enggak bengong, cuman Tadi aku tuh cuman lagi fokus Nyari cara biar kamu gak terlalu sedih-sedih gitu loh Karena Varel gitu Berhatihan banget, bayangin aku Ayang jangan bucin-bucin sama aku Kamu gak kuat Ih, yaudah mending jalan ayo Ntar telat lagi Telat dikit kan gak apa-apa bisa jadi cerita Hah? Ini Oke Iya kan? Iya kan? Udah Iya bener, betul Betul, betul Pak Jaya, Budiya Mbak Suki Enggak sih Mbak Suki jangan marah Ntar kalo marah aja takut Iya kan? Iki